Hai jumpa lagi sobat semuanya gimana kabarnya lor Hai ini kita lagi Hai ini di belakang kita ini gudang bedelers ini pintu belakangnya ke ruangan samping jadi saya bilang sama pegawainya saya pinjam sebentar buat video dia bilang oke tapi saya tinggal kartu-kartu apa surat izin bedel saya maksudnya mereka tahu saya nggak mau bawa lari unit ini karena kartu surat izinnya dipegang dia Oke kita video singkat aja lor ini unit level action ini rosir ini yang kelas murah lor karena dia merek rosy bukan apa bukan Henry atau Browning tapi Snobet maksudnya buat kelas pemula lor ini kalibernya 22LR saya pilih 22LR karena sekarang posisi kita di New Zealand tuh cari amunisi sudah mulai agak-agak kesusahan jadi kalau saya pakai 357 Magnum atau 44 Magnum itu itu nanti kesusahan juga cari amunisinya yang amunisi yang murah dan terjangkau itu 22LR jadi ini senapan penimpian kita Yes Alhamdulillah kayaknya kayaknya kebeli lor tapi saya ini saya belum mano saya belum bawa pulang ini masih di di kudang bedelnya maksudnya video ini kalau video ini di-like dapat seribu like kayak video rosy 357 Magnum itu minggu depan saya balik saya ambil lor saya cuma bikin video sedikit video review ya inilah rosy 22LR jamit-made in Brazil lor Hai mintin Brazil by CBC CBC itu ya sama yang bikin shotgun di video saya terakhir itu jadi itu company tua di Brazil itu dia itu juga apa masih ada connection yang sama Taurus itu yang bikin ya persenjataan lah di Brazil lumayan lor ini harganya kurang lebih 4 jutaan termasuknya mahal lor Hai kayunya tapi bagus perwopernya nggak tahu apa-apa itu ada yang tahu perwoporan hai 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 snobbed kali pertanyaan itu LR yang ekonomis ini bisa ngisinya bagi yang anda yang belum tahu hidup di sini lor Hai terus ini tarik kayak pipanya lah kalau udah nggak tanda merah itu kita berhenti pelurunya dimasukin ini satu-satu thread masuk ke bawah sini wadah ditutup kunci klik gitu ya udah tinggal kau Kang belum 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 keren ya hahaha dia bisa didikok juga safety-nya ini lor dia crossbow safety kayak kayak apa kayak krusman itu ini saya safety yang simple lor jadi cuma sistem crossbow gini ini kalau tekan dari sini ada tanda merah itu berarti fire itu lor bisa beledos keren lor ya kan maksudnya ini tahun baru lor tahun baru pergantian tahun kan tahun 2023 jadi kita perlu perlu beli senapan baru untuk untuk ya perkembangan channel kita mudah-mudahan baru baru kembang ini lupanya juga besar kayak lefraxen biasanya lurus gini lor dari sini lurus gini ya tapi ini ada lalu besar nih ini ada istimewanya jadi kita kalau pas musim dingin pakai sarong tangan itu masih enak masih nyaman kalau masukin ini ke tangannya ini saya kalau yang kecil itu kayaknya nggak enak kalau dipakai di apa musim dingin banyak walernya di togol telur sedikit video singkatnya ya Rosy Rosy Rio Bravo ya Hai main in Brazil by CBC nopet lor keren lor ya mudah-mudahan nih kalau dapat seribu like ya saya balok saya bawa pulang unitnya lor kalau Hai kalau dibawa seribu lagi ya enggak tahu harus saya pikir-pikir lagi karena orang yang nonton kan kadang-kadang yaitu kan bedil-bedil kamu sendiri ruang kamu ini ya kamu beli-beli aja ya enggak gitu lor maksudnya kita tanya penonton maksudnya kan ini nantikan bakal jadi konten di video kita jadi kita harus tahu maksudnya penonton suka enggak kalau kita bawa pulang kalau kita beli bedil penonton enggak suka videonya enggak ada yang nonton lor maksudnya gitu lor jadi karena para subscriber dan para penonton kan bagian dari apa lor bagian dari perkembangan channel kita jadi kita perlu tanya mereka maksudnya oke enggak unit ini dibawa pulang menurut saya sih oke lor karena saya pengen sekali ini tapi saya perlu tanya lagi sama penonton kalau apa itu unit ini oke kita bawa pulang ya minggu depan saya ambil saya bawa pulang lor rossi rio bravo jadi jangan lupa videonya dikasih like saya tunggu minggu depan itu kalau dapat seribu like kayak kayak unit rossi 357 Magnum itu ya nanti minggu depan saya balik ketuk aja saya ambil ke runner pakai cowboy action ini kan renyah tuh suaranya kalibrernya juga murah-murah jadi kita main-mainnya bisa puas lor kalau kali ber357 Magnum itu lor pelurunya pertama mahal yang peluru-peluru besar itu jadi kurang ekonomis untuk acara jedar-jedar itu kita ya mikir banyak berapa banyak berpikir apa banyak berpikir ala dua kali lor nggak bisa main dadar pakai kali berbesar gitu kalau ini kan kalibernya terjangkau jadi ya kita lebih bisa puas-puasi lor popornya lor saya seneng lor apa teksturnya kayunya ini bagus lor nggak tahu kayak apa di Brazil menkayu randu eh itu lor sedikit video singkatnya jangan lupa videonya di-share biar dapat seribu like ya saudara siapa teman dikasih tahu barangkali kan suka mereka melihat unit-unit baru gini ya sementara mampunya beli unit yang ginian lor jadi ya apa ya haram maklum kita belum mampu luar beli unit yang apa itu kayak uninya sipos itu Pak on mungkin pakai tele yang bagus kita belum kita belum kesana soalnya channel ini nunggu channelnya bergembang dulu lah nanti kedepannya kan sejalan dengan berjalannya waktu nanti channelnya bergembang kita besi lebih kita bisa lah nanti beli unit-unit yang lebih lebih keren itu lor sedikit video singkatnya semoga terhibur jangan lupa like-nya dibanyakin lor seribu like minggu depan saya ambil jumpa lagi di video selanjutnya lor tetap semangat selamat menikmati